Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa pekan terakhir berdampak terhadap penuhnya sejumlah tempat isolasi dan ruang perawatan khusus bagi pasien COVID-19. Seperti yang terjadi di rumah isolasi terkonsentrasi pasien COVID-19, Kota Tanggerang, Banten. Dari jumlah kapasitas tempat tidur, sebanyak 334, 232 di antaranya telah terisi. Mengantisipasi semakin melonjaknya pasien COVID-19, gugus tugas penanganan COVID-19, Kota Tanggerang, terpaksa mengalih fungsikan dua gedung sekolah sebagai tempat isolasi. Dua sekolah tersebut yakni SMP Negeri 27 dan 30. Untuk sementara, pihak pemerintah Kota Tanggerang baru membuka satu sekolah yakni SMP Negeri 30 yang berlokasi di Kecamatan Benda. Diperkirakan sekolah ini bisa menampung sekitar 150 pasien COVID-19 yang akan menjalani isolasi. Jika sudah terisi penuh, pemerintah Kota Tanggerang baru akan membuka SMP Negeri 27 yang berada di Kecamatan Priuk sebagai tempat isolasi. Sedang menyiapkan penambahan sekolah SMP 30 yang akan kita jadikan RIT itu bisa nambah 150 tempat tidur. Tadi juga saya survei sekolah SMP di Gebang Raya berapa? 23. Jadi kalau nanti RIT Juru Mudi dengan SMP 30 penuh, kita akan buka lagi yang SMP 23. Dipilihnya dua sekolah ini sebagai tempat isolasi dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan puskesmas sehingga bisa mempermudah penanganan. Sebelumnya pemerintah Kota Tanggerang sempat meminta sejumlah hotel untuk dijadikan rumah isolasi. Namun pihak manajemen hotel menolak karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pengunjung hotel. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang, Bantan.